Halo, jumpa lagi dengan aku, Maklingka33 ya di tema resep masakan Maklingka33 tentunya di video kali ini. Aku mau berbagi resep yaitu cara memasak cah, cah sabi hijau ya, tapi kita padukan dengan toge ya. Bagaimana cara memasaknya dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan, mari kita ikuti. Ini ada sawi hijau yang sudah kita cuci dan sudah kita potong-potong ya. Kemudian ada toge atau cambah ya, ini sudah kita cuci bersih juga ya. Kemudian ada telur, ada bawang merah, bawang putih, ada tomat dan juga ada cabai ya. Kemudian ada garam, ada gula, ada saus tiram, dan juga ada minyak wijen ya. Nah, mari kita ikuti. Kita iris-iris. Nah, setelah kita potong-potong bawang merah, bawang putih, tomat dan juga cabainya, kemudian kita masak ya. Nah, mari kita ikuti. Kita tumis telurnya dulu ya, kita goreng telurnya. Kemudian kita masukkan telurnya. Yang sudah kita iris-iris tadi, kita masukkan. Kita tunduk sampai layu. Kemudian kita kasih sedikit air, sedikit aja ya. Kita masukkan gulanya, garam, minyak wijen, dan juga saus tiramnya. Nah, kemudian bagiannya kita masukkan. Nah, kemudian bagiannya kita masukkan. Nah, sudah jadi. Masakan sudah siap dihidangkan ya. Selamat mencoba. Kita matikan rompok. Sudah siap dihidangkan ya. Selamat mencoba ya. Bye-bye. Wow, mantap bukan? Terima kasih telah menonton!